Hai Sobat Info Setiap orang pasti punya kendaraan impian Mulai dari motor, mobil, atau bahkan sepeda yang sekarang lagi rame banget Tapi kali ini Info Gila mau bahas mobil model legendaris Yang ternyata terabaikan selama 40 tahun Mobil apa sih sampe legendaris gini? Pantengin episode ini ya Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan video terbaru dari Info Gila Ferrari Daytona Mobil ini unik ditemukan dalam kondisi terabaikan Setelah ditinggalkan selama 40 tahun Meski bukan mobil tercepat di dunia Mobil legendaris ini adalah satu-satunya yang pernah dibuat dengan bodi aluminium Daytona mampu mencapai 174 meter per jam saat mulai dijual pada tahun 1969 Sekitar 1200 standar Daytona dibangun selama 4 tahun bersama 5 mobil balap dengan kemampuan di arena balap Ferrari juga menugaskan membangun satu versi Daytona dengan mobil aluminium Sayang sekali Sangat sedikit orang yang menyadari keberadaannya Tapi sekarang Setelah 40 tahun Telah muncul setelah ditinggalkan hingga penuh debu dan kotoran di sebuah gudang di negara Jepang Ferrari ini memiliki bodi sport merah terang Yang tampak sangat klasik Tampak lelah dan sangat membutuhkan perombakan setelah disembunyikan sejak tahun 1980 Namun kini Ia siap dimiliki para kolektor Sejarawan Ferrari yang terkenal bernama Marcel Masini Terbang ke Jepang untuk memeriksa mobil tersebut Untuk mengonfirmasi identitasnya Ferrari Daytona termasuk mobil yang sangat langka Satu-satunya versi GTB4 Diproduksi dengan aluminium yang tersisa Dan mobil ini terjual baru untuk Luciano Conti Teman dekat Comendetaro Enzo Ferrari Daytona tersebut kini telah dikirim kembali ke tempat kelahirannya Di Maranello, Italia Dimana ia akan dijual di sebuah pelelangan Rumah lelah memperkirakan mobil itu akan dijual sekitar 1,5 pounds per link Atau kisaran 25 miliar rupiah Wow Siapapun yang membelinya Akan memiliki sejumlah pilihan Yakni bisa mendapatkan namun tetap mempertahankan kondisi lamanya yang penuh debu Atau mengembalikannya ke kondisi awal Ferrari Daytona ini digambarkan sebagai mobil unik Yang tidak dimiliki kolektor lain Dan Daytona ini memiliki ikatan yang jelas dengan para kompetitornya Namun tidak pernah mengubah kemudi dan malah diawetkan selama beberapa dekade Di bawah bonet Daytona adalah mesin V12 4,4 liter Yang dikembangkan sekitar 350 bhp saat meninggalkan pabrik pada tahun 1969 Dan ini akan memberi mobil sport itu melesat dari 0-60 meter per jam Dengan waktu 5,4 detik Dan kecepatan tertinggi 174 meter per jam Pemilik pertamanya, penerbit Italia Luciano Conti Menerima pengiriman mobil tersebut pada bulan Juni 1969 Dan menyimpannya selama setahun Kemudian ia menjual ke pemilik kedua yang menjualnya kembali satu bulan kemudian Lalu dijual ke pemilik Jepang yang menjualnya ke pemiliknya saat ini pada tahun 1980 Dan menyembunyikan mobil tersebut sampai awal tahun ini Mobil Ferrari Daytona ini telah melaju 22.500 mil dalam 48 tahun Kira-kira di pelelangannya nanti akan laku di harga berapa ya? Kalau kalian punya pendapat dan juga spekulasi Kalian bisa tulis di kolom komentar ya guys Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami Semoga bermanfaat Jangan lupa juga untuk share ke tempat dan keluarga kamu Agar bersama kita menambah wawasan dengan berbagi informasi bermanfaat Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bye